Intro Halo Sobat Friendly, kali ini kita akan mengerjakan soal dalam bab tata surya Ditanya, Indonesia berada pada garis katulistiwa sehingga memiliki dua musim, mengapa demikian? Nah kita perhatikan gambar berikut ini ya Gambar ini merupakan gambar bumi sedang mengorbit pada matahari KU merupakan kutub utara sedangkan KS merupakan kutub selatan Dan garis di tengah-tengah ini merupakan garis katulistiwa yang membagi bumi menjadi dua bagian yaitu kutub utara dan kutub selatan Nah kita perhatikan disini bahwa bumi mengelilingi matahari dengan kemiringan sekitar 23,5 derajat Kemiringan ini menyebabkan perdentian musim Nah kita lihat disini ya contohnya ketika posisi bumi berada disini Ada bagian-bagian yang condong menekati matahari dan ada bagian yang condong menjauhi matahari Nah yang mendekati matahari lebih banyak menerima sinar matahari Sedangkan yang menjauhi akan lebih sedikit menerima sinar matahari Nah jadi daerah-daerah sini akan mengalami pergantian musim yang lebih banyak yaitu 4 musim Sementara negara-negara yang terletak di garis katulistiwa Karena belahan buminya terletak di tengah Jadi tidak terlalu mengalami kemiringan Dan matahari cenderung stabil sepanjang tahun Hal ini menyebabkan negara-negara yang berada di garis katulistiwa termasuk Indonesia memiliki 2 musim Nah jadi dapat dimengerti ya adik-adik Sekarang kita akan simpulkan Kesimpulannya Mengapa Indonesia memiliki 2 musim? Karena Indonesia terletak di garis katulistiwa Dimana buminya tidak terlalu mengalami kemiringan Dalam mengitari matahari Sehingga Indonesia menerima cahaya matahari yang cenderung stabil sepanjang tahun Dan menyebabkan Indonesia memiliki 2 musim Nah sekian adik-adik Semoga pertanyaan kali ini menjadi lebih jelas Tetap semangat untuk terus belajar dan berkarya ya Terima kasih Terima kasih